Kekuatan getaran menyebar ke seluruh tubuh leluhur racun segudang. Retakan menutupi dirinya seperti jaring laba-laba, dan dia pingsan tanpa suara. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau melesat ke arah dahi Li Qingshan. Ia bergerak beberapa kali lebih cepat daripada leluhur racun segudang ketika ia berada dalam kondisi puncak, dan di bawah tarikan gravitasi bumi saat ini, ia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Li Qingshan tidak dapat menjawab tepat waktu. Dia melihatnya sekilas dan melihat bahwa lampu hijau itu adalah bayi seukuran kepalan tangan. Itu setengah transparan dan sedikit mirip dengan leluhur racun segudang. Wajahnya dipenuhi kebencian. Kelahiran jiwa Setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, para pembudidaya manusia akan mengubah inti emas mereka menjadi jiwa yang baru lahir, memadatkan budidaya mereka di dalam jiwa mereka. Bahkan jika tubuh mereka hancur, itu tidak akan mengancam nyawa. Yang harus mereka lakukan hanyalah menemukan tubuh baru, dan mereka dapat memilikinya dan dilahirkan kembali. Keberadaan pada kesengsaraan surgawi ketiga sangat sulit untuk dibunuh. Raja Daemon karena tubuh mereka yang tangguh dan kekuatan hidup yang menakjubkan. Sedangkan bagi kultifator manusia, mereka mengandalkan misteri lahirnya jiwa. Jika mereka memilih melarikan diri, mereka akan sangat sulit ditangkap, dan pada waktu tertentu, mereka bahkan memiliki kekuatan untuk membalikkan hidup dan mati. Leluhur racun segudang telah melancarkan serangan balik pada saat kritis. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan melihat kelahiran jiwa. Apalagi tidak siap, meskipun dia sudah siap, dia tidak akan bisa merespon tepat waktu. Dengan kilatan lampu hijau, lahirnya jiwa leluhur racun segudang lenyap. Li Qingshan membeku, mempertahankan postur mengayunkan tinjunya. Bahkan kegembiraan di wajahnya belum sepenuhnya terhapus. Li Qingshan? Oh Li Qingshan! Jika aku tidak punya cara untuk melawan, bukankah aku akan segera meledakkan jiwaku dan menjatuhkanmu bersamaku? Awalnya saya tidak ingin menggunakan gerakan ini, tetapi Anda sudah bertindak terlalu jauh. Sekarang, saya akan membuat Anda memahami perbedaan di antara kami. Lampu hijau menerangi lautan kesadaran Li Qingshan. Kelahiran jiwa leluhur racun segudang turun dengan kekuatan seorang penguasa. Keduanya senang karena membalikkan keadaan, tapi juga dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Meskipun tubuh yang hancur bisa terlahir kembali melalui kepemilikan, harga yang harus mereka bayar juga akan sangat besar. Akibatnya, tidak ada kultifator hebat yang memilih jalan ini kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Leluhur racun segudang juga telah dipaksa ke dalam kesulitan, melakukan perjuangan mati-matian. Dia yakin situasi sudah terkendali. Tidak peduli berapa banyak kemampuan magis yang dimiliki Li Qingshan, akan sulit baginya untuk menggunakannya di laut pengetahuannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, masih ada perbedaan kualitatif antara roh belaka dan jiwa yang baru lahir. Meskipun ini adalah markas Li Qingshan, dalam konfrontasi lautan kesadaran ini, dia tidak diragukan lagi memiliki keunggulan absolut. Yang tersisa untuk dilakukan adalah menghancurkan pikiran Li Qingshan sepenuhnya dan kemudian menempati tubuh ini sepenuhnya. Meskipun aku telah memadatkan jiwa yang baru lahir, aku terjebak pada tahap awal, tidak mampu membuat terobosan. Awalnya, aku tidak punya harapan untuk menerobos kesengsaraan surgawi keempat. Tubuh ini sekuat milik Raja Iblis. Ini pasti akan meningkatkan kekuatan saya secara signifikan. Bahkan jika ada beberapa konflik dan ketidaknyamanan, itu tidak akan terlalu merugikan. Li Qingshan, Li Qingshan, semua kerja keras Anda telah diberikan kepada saya. Namun sebelum itu, dia ingin mendengarkan tangisan minta ampun Li Qingshan dan menikmati nikmatnya balas dendam. Jika kamu memohon padaku dan mendengarkan instruksiku, orang tua ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Leluhur racun segudang mengeluarkan sebuah pemikiran, tetapi lampu hijau dari jiwa yang baru lahir menjadi lebih menyilaukan, mencemari laut pengetahuan Li Qingshan seperti racun. Penindasan setan, Li Qingshan berteriak ke dalam, dan itu meledak di laut pengetahuannya seperti guntur. Tujuan utama patung penindas iblis adalah untuk menekan sifat iblis di dalam diri seseorang, dan baru setelah itu patung tersebut menekan jalur iblis di dunia luar. Pada saat itu, bagian dalam dan luar menjadi satu. Kekuatan sifat iblis Li Qingshan tidak perlu diragukan lagi. Leluhur racun segudang juga merupakan sosok yang kuat di jalur iblis. Menara penindas iblis muncul di lautan kesadaran, sebesar gunung. Itu hancur dengan kejam menuju jiwa baru lahir leluhur racun segudang. Dengan ledakan, lampu hijau menghilang. Jiwa baru lahir leluhur racun segudang ditekan di bawah menara. Rantai penindas iblis setebal naga saling bersilangan, mengunci menara penindas iblis dengan kuat. Jika kamu memohon padaku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Suara Li Qingshan terdengar di laut pengetahuannya. Bahkan dia tidak pernah menyangka patung penindas iblis begitu kuat. Bagaimanapun, itu benar-benar metode penanaman khusus dari biara cande fanaga. Permainan anak-anak Di menara penindas iblis, leluhur racun segudang berteriak. Segera, menara penindas iblis yang gelap gulita diwarnai hijau, bersinar dengan cahaya hijau. Oh tidak. Li Qingshan memvisualisasikan patung penindas iblis dan menggunakan patung penindas iblis sekuat yang dia bisa, menuangkan semua energi iblis yang tersisa di hati iblisnya ke dalam menara penindas iblis untuk melawan jiwa baru lahir leluhur racun segudang. Namun, menara penindas iblis bergetar hebat, dan lampu hijau semakin terang. Li Qingshan menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan jiwa yang baru lahir. Dia menyaksikan tanpa daya saat rantai penindasan iblis putus satu per satu. Dengan gemuruh yang hebat, jiwa baru lahir leluhur racun segudang meledak keluar dari menara, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Laut pengetahuannya melonjak hebat, seolah-olah matahari hijau terbit dari lautan. Dengan suara kaca, retakan kecil muncul di hati iblis, dan menjadi redup dan tidak terang. Li Qingshan tahu dia bahkan tidak bisa menggunakan patung penindas iblis dalam waktu singkat, apalagi memanggil menara penindas iblis. Huff, kamu hanya berjuang mati-matian. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku ingin melihat apa lagi yang kamu punya. Kata leluhur racun segudang. Dia merasa segalanya terkendali. Dia bersiap untuk menyiksa jiwa Li Qingshan dengan kejam, melepaskan semua kebencian dari serangan diam-diam dan pengejaran. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Li Qingshan berkata dengan tenang, penyuruh menekan lautan. Penyuruh bermanifestasi dan turun dari atas. Dibandingkan dengan menara penindas iblis, penyuruh tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak hanya jauh lebih kecil dari menara penindas iblis, tapi turunnya juga sangat lambat. Itu bersinar dengan cahaya redup saat turun perlahan dengan kecepatan tetap. Namun, dimanapun cahaya bersinar, lautan kesadaran yang berputar menjadi tenang. Lampu hijau sepertinya juga membeku, kehilangan kekuatan aslinya. Apa? Leluhur racun segudang memucat karena ketakutan. Tidak banyak kultifator yang secara khusus mempraktikkan teknik pertempuran di lautan kesadaran. Biasanya, di saat seperti ini, akan terjadi benturan kekuatan jiwa dan kesadaran mereka, apalagi Dasmon. Kekuatan menara penindas iblis yang dipanggil Li Qing Shan telah membuat leluhur racun segudang sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki langkah yang lebih kuat. Heh, kamu ingin melawanku? Mari kita lihat siapa yang berjuang mati-matian dan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Li Qing Shan terkikik. Sebagai seseorang yang mempraktikkan sembilan transformasi iblis dan ilahi, dia tidak memiliki kekurangan apapun. Dia sempurna luar dan dalam. Entah itu benturan teknik, pertarungan jarak dekat, atau benturan kesadaran, dia memiliki serangkaian metode untuk menghadapi semuanya. Ketika leluhur racun segudang menghancurkan menara penindas iblis, dia tampak tak terhentikan, namun sebenarnya dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Kelahiran jiwanya tidak lagi secemerlang awalnya, diselimuti lapisan kebodohan. Meskipun dia melawan sekuat tenaga, spirit turtle suppresses-deses jauh lebih kuat daripada demon suppression statuari. Penyuruh menekan lampu hijau sedikit demi sedikit. Kelihatannya lambat, tapi tidak perlu dipertanyakan lagi, sampai mencapai puncak kepala jiwa yang baru lahir. Ternyata, hanya tersisa tiga inci lampu hijau, tapi juga sangat kental. Mereka menemui jalan buntu sejenak. Namun, Li Qing Shan memiliki segel dewa air untuk mengisi kembali dirinya, sementara leluhur racun segudang sendirian dan tidak berdaya. Tak lama kemudian, hanya tersisa dua inci lampu hijau. Hasilnya sudah ditentukan. 822. Sosok penyuruh melayang di atas kepala leluhur racun segudang, tidak lagi menekan. Namun, ia tetap bersinar. Li Qing Shan pasti tidak percaya leluhur racun segudang tidak memiliki tekad untuk bertarung sampai mati. Yang terpenting, penindasan terhadap penyuruh tidak dapat diselesaikan dalam sekejap. Itu sudah cukup baginya untuk mempertimbangkan. Jika jiwa lahirnya meledak di lautan kesadarannya, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak peduli betapa mengejutkannya kekuatan regeneratifnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Li Qing Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Leluhur racun segudang ini sungguh sulit untuk dihadapi. Dia telah berhasil melancarkan serangan diam-diam saat dia sedang lengah, dan kemudian dia membuat pembunuh Asura Yin Qing membuatnya sibuk saat dia memburunya. Dalam pertempuran ini, N kecil pada dasarnya kehilangan kecakapan bertarungnya. Yin Qing terluka parah dan diambang kematian, namun ia hampir berhasil melarikan diri. Dia akhirnya berhasil menerobos setelah begitu banyak kesulitan dan berpikir dia akhirnya bisa membunuhnya, tetapi pada akhirnya dia tetap menemui jalan buntu. Cepat simpan kura-kura ini, atau aku akan membawamu turun bersamaku. Kelahiran jiwa leluhur racun segudang mengepalkan tinjunya, penuh dengan kekejaman dan tekat. Li Qing Shan tidak menyembunyikan penyuruh itu. Sebaliknya, dia tersenyum. Ngiriat Poison, kamu telah berkultivasi dengan susah payah selama seribu tahun, dan kamu baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga setelah begitu banyak kesulitan dan memadatkan jiwa yang baru lahir, namun kamu terus menyebutkan untuk membawaku turun bersamamu dengan mudah. Menurutmu siapa yang ingin kamu takuti? Meskipun dia tidak cukup berani untuk memaksa leluhur racun segudang ke dalam kesulitan, dia meremehkan keberanian Li Qing Shan jika dia berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia mengatakan dia akan menjatuhkannya bersamanya. Dia percaya bahwa selama leluhur racun segudang memiliki secerca harapan, dia tidak akan memilih rencana buruk seperti itu. Jika itu adalah seorang kultivator biasa yang jatuh ke kondisi ini, mereka mungkin akan berhati-hati karena putus asa. Tetapi seorang kultivator yang hebat, meskipun mereka memiliki emosi yang sama dengan manusia dan akan terpengaruh oleh emosi, mereka tidak akan kehilangan rasionalitas dalam aspek paling mendasar dari temperamen mereka. Hei hei, aku sudah cukup hidup. Kamu berada di puncak kehidupanmu, namun kamu sudah mampu melakukan hal seperti ini di usia yang begitu muda. Bahkan para pangeran dari provinsi naga tidak dapat menandingimu. Hidup tidak akan dijalani dengan sia-sia jika orang bodoh tua tanpa masa depan seperti ku bisa mengakhiri hidup seorang jenius sepertimu. Leluhur racun segudang berada dalam kesulitan, tetapi dia malah memulihkan sebagian sikapnya dan berkata perlahan. Kamu membuatku tersanjung. Aku hanya seorang anak kecil, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu. Keduanya berbicara satu demi satu. Yang satu mengatakan bahwa yang lain memiliki kultivasi yang mendalam dan tidak mudah untuk berkultivasi, yang lain memuji yang lain atas bakat dan masa depannya yang tak terbatas. Jika orang lain mendengar ini, mereka akan mengira mereka sedang pacaran. Saat ini, siapapun yang lebih menghargai hidupnya sendiri akan berada di bawah kendali orang lain. Saya pernah mendengar bahwa kelahiran jiwa sangatlah mendalam. Selama Anda menemukan tubuh yang cocok, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi Anda selain membuang-buang waktu. Li Qingshan memberi harapan pada leluhur racun segudang. Aduh, orang tua ini telah gagal total dan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Bagaimana saya berani memikirkan masa depan? Sebaiknya saya menyerah. Leluhur racun segudang menghela nafas, dan kelahiran jiwanya tiba-tiba mulai bergetar. Kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya akan segera dilepaskan. Apa yang kamu inginkan? Li Qingshan bertanya dengan tenang. Dia tiba jauh di atas angin atmosfer dan mengepakkan sayap anginnya, terbang ke arah gunung Safage. Kemudian dia melemparkan dua cincin sumeru ke dalam gambar cermin air, memindahkannya ke klonnya di rawak laut dream. Ini adalah cincin sumeru miliknya dan cincin sumeru leluhur racun segudang. Dia bersiap untuk skenario terburuk saat dia memutar otak untuk membuat rencana. Jika inti daemon lolos cukup jauh, bahkan jika leluhur racun segudang meledakan jiwanya, dia dapat mempertahankan seberkas cahaya dan terlahir kembali. Ini bisa dianggap sebagai kartu truf terakhirnya. Namun, begitu inti daemon pergi, kekuatannya akan melemah secara drastis, dan dia akan segera kehilangan kendali atas lahirnya jiwa leluhur racun segudang, sehingga memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Akibatnya, dia perlu menggunakan gambar cermin air untuk memindahkan inti daemon ke klonnya saat leluhur racun segudang meledakan dirinya. Waktu ini terlalu sulit untuk dipahami. Jika dia melarikan diri terlalu dini, leluhur racun segudang akan berhenti meledakan dirinya sendiri, tetapi jika dia terlambat melarikan diri, inti daemon akan tersedot ke dalam ledakan. Bagaimana dia masih memiliki kesempatan untuk menjalani kelahiran kembali? Bahkan jika dia menggunakan kemampuan ramalan penyuruh untuk mengetahui waktunya, kelahiran kembali masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Ketika dia berubah menjadi embryo burung Phoenix, dia bahkan tidak bisa mempertahankan tingkat kesadaran dasar. Ini bisa digambarkan sebagai rencana terburuk yang mungkin terjadi. Namun, rencana terburuk yang mungkin terjadi tetaplah sebuah rencana. Itu lebih baik daripada tidak punya rencana sama sekali. Li Qing San mengambil keputusan. Paling-paling, aku hanya akan mengambil risiko terlahir kembali. Siapa yang takut pada siapa? Kirimkan aku kembali ke sekte Myriad Poison, dan kami akan mengurus urusan kami sendiri mulai sekarang. Leluhur racun segudang menyatakan kondisinya. Heh, kamu pasti bisa bermimpi. Jika aku kembali ke sekte racun segudang, kamu mungkin akan mengaktifkan formasi dan menjebakku saat kamu muncul. Li Qing San mengulur waktu saat dia mempercepat. Selama dia kembali ke Gunung Savage, dia bisa membuat otak cerdas Little N menemukan solusi, belum lagi fakta bahwa dia memiliki Raja Pohon Beringin, yang kebijaksanaannya sedalam lautan. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku tidak perlu pergi ke sekte Myriad Poison. Aku hanya perlu berada di ujung sekte Myriad Poison. Singkirkan kura-kura ini dan biarkan aku merasakan dunia luar, dan aku akan pergi, kata leluhur racun segudang. Li Qing San terdiam. Hanya ketika leluhur racun segudang mendesaknya barulah dia berkata, karena kamu sudah mengetahui identitasku, kamu pasti akan mengumumkannya kepada publik ketika kamu kembali. Jika Raja Naga Laut datang mengetuk pintu, aku tidak akan bisa menanganinya. Dengan dia. Leluhur racun segudang kebetulan merencanakan ini. Awalnya, dia berencana berpura-pura tidak tahu tentang masalah antara Bulan Utara dan Raja Naga Laut, tapi sekarang setelah dia terungkap, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menjawab dengan pertanyaan, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati bersamamu? Saat dia mengatakan itu, dia mengambil posisi seperti dia akan meledakkan jiwanya lagi. Jika itu yang kamu inginkan, lakukan sesukamu. Bahkan Raja Naga Laut pun tidak bisa membunuhku di masa lalu, jadi kamu tidak akan berbeda. Li Qing San berkata dengan dingin. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Kata leluhur racun segudang. Semua kebenciannya yang menumpuk sepertinya meledak, membuatnya agak histeris. Lampu hijau di inti kelahiran jiwa semakin terang. Li Qing San menjadi tegang dan segera berhenti terbang. Sepotong cangkang mendalam penyuruh terbang di hadapannya. Cahayanya seterang cermin, tapi mencerminkan situasi di rawa Cloud Dream yang jaraknya hampir 50 ribu kilometer. Dia meludahkan inti daemon, yang berhenti di tepi cermin. Namun beberapa saat kemudian, ketika dia melihat bagaimana Li Qing San tidak merespon sama sekali, jiwa yang baru lahir di ambang letusan kembali tenang. Leluhur racun segudang berkata dengan kejam, Nak, kamu benar-benar hebat. Biarkan aku tetap berada di lautan kesadaranmu sepanjang waktu. Saya ingin melihat bagaimana Anda berkultivasi. Semakin tua usianya, semakin mereka menghargai hidup mereka. Mereka tidak memiliki keberanian dan semangat seperti anak muda. Mereka telah melalui banyak hal untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan pernah memilih jalan kehancuran bersama, apapun yang terjadi. Dan, fakta bahwa Li Qing San berhasil melarikan diri dari Raja Naga Laut memang membuatnya ketakutan. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, Li Qing San akan hidup dan bangkit kembali dalam satu dekade atau lebih. Itu akan menjadi sebuah kerugian besar. Anak ini punya terlalu banyak trik. Meski begitu, karena dia ingin bernegosiasi denganku, dia masih takut jika aku meledakan jiwaku pada akhirnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri hidup-hidup, dia tidak akan terlalu percaya diri, atau dia harus membayar harga yang sangat mahal, atau keduanya. Huff! Aku menolak untuk percaya kamu bisa menjebakku di lautan kesadaranmu selama sisa hidupku. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Sebaiknya kamu tenang. Mari kita buat rencana yang memuaskan kedua belah pihak. Li Qing San tidak bisa menahan tawa, tetapi dia berkeringat di dalam, bahkan ketika jiwanya akan meledak, dia masih belum menangkap peluang dengan akurat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjudi. 823. Racun leluhur racun segudang sungguh manjur. Adakah yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya, Raja Pohon Senior? Rusin menyelangkan tangannya dan bertanya sambil menunjuk ke dagunya. Mereka berada di lubang pohon di bawah pohon beringin besar. Itu terdiri dari akar-akar besar yang saling terkait. Itu sangat luas, dipenuhi aroma resin. Ying Qing berbaring di atas platform yang terdiri dari akar. Tubuhnya telah berubah menjadi bentuk humanoid karena racun, dan auranya sangat lemah. Tetesan racun kuning kehijauan menetes dari tubuhnya, menimbulkan kepulan asap putih saat mendarat di tanah. Sebagai seorang asura, tubuh dan kekuatan hidupnya jauh melampaui kultifator biasa atau bahkan komandan daemon, namun dia tidak memiliki metode kultifasi yang menantang surga seperti sembilan transformasi iblis dan ilahi atau jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Dia masih tidak bisa menahan racun leluhur racun segudang. Yang bisa saya lakukan hanyalah mempertahankan kekuatan hidupnya, namun racunnya masih mengakar kuat, menyebar dan menguat dengan melahap kekuatan hidupnya. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Teknik rahasia unik dari kultus miriat poison membutuhkan penawar yang sesuai. Itu semua tergantung apakah dia bisa mengembalikan cincin sumeru leluhur racun segudang. Suara raja pohon beringin menggema melalui lubang pohon. Akar udara berwarna hijau tua jatuh, menyuntikkan getah ke dalam darah yin king. Orang ini sangat picik. Dia akan balas menatap meskipun dia memelototinya. Miriat poison telah menyinggung perasaannya, jadi nasib baik apa yang menantinya. Ru Xin tersenyum. Li Qingshan mengobrol dengan leluhur racun segudang saat dia terbang melintasi lautan pepohonan. Dibandingkan dengan kegugupan dan intensitas yang dia rasakan sebelumnya, dia sekarang jauh lebih santai. Namun, keberadaan leluhur racun segudang itu seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia harus mengeluarkannya. Saat langit menjadi gelap, gunung savage mulai terlihat. Lubang besar yang terbuka di awan telah menutup dan menghilang. Saat ini sedang gerimis. N kecil berdiri di puncak menara tinggi di puncak utama. Rambut hitamnya seperti kabut, akan menyatu dengan hujan. Hanya ketika dia melihat sosok Li Qingshan barulah bibirnya membentuk senyuman dan terbang untuk menerimanya. Li Qingshan memberitahu Little N semua yang telah terjadi, tetapi Little N tidak dapat segera mendapatkan ide bagus. Lebih baik aku meminta bantuan Raja Pohon beringin. Bagaimana kabar Yin King? Li Qingshan bertanya sambil melewati kabut. Cedera Ru Xin sudah terkendali, dan dia saat ini sedang memikirkan cara untuk mendetoksifikasi racunnya, kata N kecil. Ru Xin, saya hampir lupa bahwa dia juga murid fakultas kedokteran. Ayo pergi dan lihat. Li Qingshan sangat ramah kepada mereka yang melayani dan membantunya. Setelah melewati formasi laut berkabut delapan arah, lembah dipenuhi hujan dan kabut. Pepohonan yang mengjulang tinggi basah kuyup oleh hujan, dan warnanya sangat pekat. Bahkan gunung-gunung pun diwarnai hitam. Melihat pemandangan yang akrab ini, Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks, dan senyum lega muncul di wajahnya. Meski masih ada ancaman besar yang belum dihilangkan, dia tetap memenangkan pertempuran ini. Telinganya bergerak-gerak seolah dia mendengar sesuatu. Aku dengar kamu menjelek-jelekanku dari jarak 10 mil. Li Qingshan mengangkat tirai tanaman merambat hijau dan berjalan masuk, memelototinya. Aku akan memberitahu Anda. Ru Xin mengangkat bahu. Bagaimana itu? Raja Pohon beringin bertanya. Nasib seorang kultifator hebat sangatlah penting. Jika leluhur racun segudang telah mati, dia pasti akan merasakannya. Karena dia tidak merasakannya, itu berarti leluhur racun segudang telah melarikan diri, dan itu juga masuk akal. Bagaimanapun juga, para kultifator hebat dari kesengsaraan surgawi ketiga tidak semudah itu untuk dibunuh. Namun, dia harus mempertimbangkan hal ini. Jika leluhur racun segudang melarikan diri kembali ke kultus racun segudang, maka identitas ganda Li Qingshan pasti akan terungkap ke dunia. Reaksi penjaga Hawku Wolf dan Biara Chandeva Naga hanyalah masalah kecil. Jika Raja Naga Laut mengejarnya kemana-mana, maka itu akan menjadi masalah besar. Alhasil, Raja Pohon beringin harus memikirkan bagaimana cara menjadi perantara di antara mereka. Saya sudah mengatasinya, kata Li Qingshan dengan tenang. Kamu sudah mengatasinya, sedikit kejutan muncul dalam suara Raja Pohon beringin. Meski begitu, masih ada masalah kecil. Jiwa bajingan tua itu baru lahir memasuki lautan kesadaranku dan menolak untuk pergi, jadi untuk sementara aku menekannya. Aku masih perlu meminta bimbinganmu. Ayo sembuhkan Yin King dulu. Dengan lambayan tangannya, Li Qingshan melepaskan gambar cermin air lagi dan mengambil dua cincin sumeru. Namun, butuh sedikit usaha untuk membukanya. Pada akhirnya, dia masih harus meminta bantuan Raja Pohon beringin dan baru kemudian dia berhasil membukanya. Setelah pertempuran hebat, Li Qingshan sangat kelelahan dan dia bahkan harus membagi perhatiannya untuk menekan lahirnya jiwa leluhur racun segudang. Melalui masalah kecil ini, dia menjadi lebih sadar betapa tidak menyenangkannya bagi leluhur racun segudang untuk tetap berada di lautan kesadarannya. Biasanya, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia menghadapi pertempuran besar lainnya dan tua itu mengacau di lautan kesadarannya, dia akan menggunakan setidaknya 50 persen kekuatannya. Jika dia secara tidak sengaja membiarkan tua itu mengambil celah, dia mungkin menghadapi bahaya membalikkan keadaan. Tanpa diragukan lagi, kultivasi berjalan lebih pesat. Bajingan ini benar-benar, iblis batin. Pantas saja bajingan tua itu bisa terus mengulur waktu dengan tenang. Keberadaannya telah menghalangi prospek masa depanku. Ada banyak botol dan toples di cincin sumeru leluhur racun segudang. Jika dia meminta Li Qingshan untuk mencari penawarnya, dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Itu semua berkat ilmu luar biasa Raja Pohon beringin sehingga ia menemukan botol kaca. Akar udara menyedot sebagian obat dan menyemprotkannya ke Yin King. Racunnya segera diencerkan banyak-banyak. Li Qingshan dan Little N juga menelan penawarnya sesuai dengan apa yang diajarkan Raja Pohon beringin kepada mereka, sepenuhnya menghilangkan ancaman racun tersebut. Raja Pohon beringin menaburkan getah pohon lagi, dan luka Yin King sembuh dengan cepat. Tak lama kemudian, dia perlahan terbangun, dan matanya yang telah dibutakan oleh racun kembali bersinar. Dia bergumam, aku masih hidup. Ini bukan alam Asura. Dia mengira dia akan terlahir kembali di alam Asura. Melalui pertempuran ini, dia telah membuktikan sekali lagi betapa berbahayanya memprovokasi keberadaan seluruh bidang budidaya di atasnya. Aku bahkan belum membiarkanmu mati. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Raja Pohon beringin berkata, ini semua berkat alam Asura sehingga hidupku tidak lagi dalam bahaya. Namun, tidak dapat dihindari bahwa kekuatanku akan terpengaruh, jadi aku harus siap secara mental. Yin Qing sedikit mengangguk, menyatakan bahwa dia mengerti. Bagaimanapun, ini bukanlah wilayah Asura. Bahkan jika dia terluka, dia bisa pulih dengan lambat. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini, jadi aku akan menghadiahimu dengan mahal. Aku bersedia membalasmu dengan tubuhku. Bagaimana menurutmu? Li Qingshan menepuk bahu Yin Qing sambil tersenyum. Angin sejuk dan lembab bertiup ke dalam lubang pohon, dan Ye Liu Su membuka tirai dan masuk. Dia melirik Li Qingshan dan mengerucutkan bibirnya. Rusin terkekeh, tapi dia tidak berkata apa-apa. Xiao An tidak memiliki emosi dan tidak berwujud. Uhuk, uhuk, aku hanya bercanda untuk menghidupkan suasana. Ada apa dengan ekspresimu? Kamu tidak punya selera humor sedikitpun. Bahkan dengan betapa berkulit tebalnya Li Qingshan, dia merasa sedikit malu. Tentu saja itu hanya sedikit. Dia telah bertindak sejauh ini dengan mengikat bawahannya demi ambisinya yang besar. Yin Qing tertawa terbahak-bahak. Raja ini pasti punya banyak hutang romantis. Dia pulih segera setelah itu. Keberanian Rajaku dalam pertempuran membuatku sangat kagum, tapi imbalannya terlalu besar. Aku hanyalah pohon willow, jadi aku tidak cukup diberkati. Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Menurutku lebih baik jika dia hadiahi aku sebagai gantinya. Li Qingshan bertingkah seolah dia tidak mendengar tawa mengejek Rusin. Dia menginstruksikannya dengan lembut, kembali ke lapangan Asura dan memulihkan diri untuk saat ini. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda memulihkan kekuatan Anda. Setelah mengirim Yin Qing ke lapangan Asura, dia menyerahkan cincin sumeru leluhur racun segudang kepada Rusin. Coba lihat dan lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Rusin tidak menahan diri, mencarinya dengan cermat. Cincin sumeru leluhur racun segudang memiliki persediaan yang sangat lengkap. Itu berisi metode budidaya dan sumber daya dari seluruh kultus racun segudang yang akan sangat membantu rencananya. 824. Selama seorang kultifator selamat dari tiga kesengsaraan surgawi, bahkan jika mereka tidak mengembangkan daur ramalan, mereka masih memiliki firasat akan rahasia surgawi. Belum lagi fakta bahwa para kultifator hebat biasanya mencoba mencari cara untuk menebusnya. Sekalipun mereka tidak dapat merancang strategi yang cerdik, setidaknya mereka tidak akan mampu merancang strategi yang cerdik. Lagi pula mereka memiliki energi dan kemampuan yang cukup. Leluhur racun segudang tidak berbeda. Dia bisa menemukan cara untuk mengganggu atau bahkan menekan firasat leluhur racun segudang. Sebagian besar alasan mengapa leluhur racun segudang menderita kekalahan yang memalukan adalah karena Li Qingshan dan En kecil sama-sama memiliki kemampuan untuk mengganggu rahasia surgawi. Kalau tidak, bagaimana Little N bisa berhasil dengan serangan diam-diam. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, dia masih akan kewalahan oleh leluhur racun segudang. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Di antara berbagai misteri surga, ada satu yang paling sulit untuk diganggu, yaitu kemampuan untuk merasakan hidup dan mati seseorang. Seperti kata pepatah, hidup dan mati itu penting, banyak manusia yang telah mengalami banyak bahaya akan dapat merasakannya, apalagi seorang kultifator hebat yang telah berkultivasi selama seribu tahun dan sadar akan takdir. Tubuh leluhur racun segudang telah dihancurkan, hanya menyisakan jiwanya yang baru lahir, jadi firasat ini hanya akan menjadi lebih tajam. Dengan kata lain, tidak peduli metode apa yang digunakan Li Qingshan untuk membunuhnya, dia akan memiliki cukup waktu untuk bereaksi dan meledakan jiwa baru lahirnya. Bukankah itu berarti tidak ada solusi? Li Qingshan sedikit mengernyit. Dia sedikit kesal. Phoenix Nirvana miliknya mungkin tidak akan berhasil. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan benar-benar mati bersama lawannya. Masih ada solusinya, Raja Pohon beringin-ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tolong beri saya pencerahan, rekan Daois. Li Qingshan menangkupkan tangannya. Ada seorang teman lama di Laut Selatan yang ahli dalam menciptakan ilusi. Ia mampu menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kebingungan dan membuat yang palsu menjadi nyata. Jika dia bersedia membantu, maka bencana ini dapat dengan mudah diselesaikan. Rusin sedang berkonsentrasi membaca buku racun, dan dia mengangkat kepalanya karena terkejut saat mendengar ini. Apakah kamu berbicara tentang Raja Laut Meraj? Benar, itu adalah Raja Kerang dari Laut Fata Morgana, kata Raja Pohon beringin. Raja Kerang dari Laut Fata Morgana. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah membaca tentang nama ini di buku sebelumnya. Di antara 72 Raja Daemon, dialah yang paling misterius. Karena dia selalu tinggal di tempat yang disebut Laut Fata Morgana, di Laut Cina Selatan, dan tidak pernah meninggalkan perbatasan laut. Sepertinya dia tidak melakukan peristiwa besar apapun yang mempengaruhi sembilan wilayah. Jadi hanya ada sedikit catatan tentang dia. Dengan kemampuan Raja Kerang dari Laut Meraj, tidak ada yang lebih cocok dari ini. Aku hanya perlu memikat racun segudang ini ke dalam ilusi sejenak, dan aku akan punya banyak cara untuk menghadapinya. Tapi apakah dia akan membantuku? Apakah ada syaratnya? Li Qingshan ragu-ragu. Meskipun ada Raja Daemon yang kuat dan lemah di antara 72 Raja Daemon, selama mereka belum naik atau mati, dan mereka telah terakumulasi selama beberapa ribu tahun, mereka pada dasarnya berada di level Raja Naga Laut. Bahkan 10 racun segudang mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, dan 10 Li Qingshan secara alami mungkin juga tidak dapat mengalahkan mereka. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi Naga dan Harimau hanya untuk menghadapi Serigala dan Rubah, dan berakhir dalam situasi tanpa harapan. Tidak perlu syarat apapun. Dia pasti akan membantumu. Pergi ke Laut Cina Selatan dan cari dia. Raja Pohon Beringin baru saja mengubah sikap ragu-ragunya dan berkata dengan pasti. Jadi, kamu sangat memercayai Raja Kerang dari Laut Meraj ini. Li Qingshan sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun dia mengenal Raja Pohon Beringin, lelaki tua ini selalu memberikan kelonggaran dalam kata-katanya. Dunia tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak dapat memprediksi segalanya. Hanya dengan memberikan kelonggaran seseorang bisa merasa nyaman, dan sangat jarang dia bisa setegas ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jangan bilang Raja Kerang dari Laut Meraj sebenarnya adalah Dasmon perempuan. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Heh, Momo ngomong, Laut Cina Selatan dan provinsi kabut bersebelahan, dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan wilayahnya, jadi sepertinya mereka saling mengawasi dari jauh. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Saya memahami kepribadiannya dengan sangat baik. Selama kamu mengaku sebagai bawahanku, dia pasti tidak akan menyulitkanmu berdasarkan persahabatan kita selama bertahun-tahun, kata Raja Pohon Beringin. Rusin mengangkat alisnya dan menatap Li Qingshan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara Raja Pohon beringin terdengar di kepalanya. Saya tahu Anda berasal dari Laut Cina Selatan. Jangan katakan apapun lagi. Aneh sekali. Dia bahkan menghentikanku untuk mengatakan apapun. Padahal, Raja Pohon Beringin tidak boleh menyakitinya, jadi aku akan menunggu dan melihat saja sekarang. Rusin berpikir. Secara kebetulan, mata Little N yang jernih dan dalam menoleh. Rusin berkomunikasi, jangan bilang kamu juga menerima peringatan dari Raja Pohon Beringin. N kecil menarik pandangannya diam-diam, pada dasarnya diam-diam menyetujuinya. Dia berpikir sedikit. Hanya ada sedikit deskripsi tentang Raja Kerang dari Laut Meraj dalam buku yang telah dibaca Li Qingshan. Menurut Raja Pohon Beringin, tidak ada bahaya sama sekali. Namun, situasi yang diketahui Rusin dan Little N justru sebaliknya. Legenda tentang Laut Meraj adalah kisah horor yang Rusin dengar sejak dia masih muda. Menurut informasi yang dibaca Xiao An, ada banyak sekali petani yang kehilangan nyawa di sana. Berbeda dengan Endeless Trance dan Perpetual Dailight Sea, yang terkenal berbahaya di Laut Cina Selatan, lokasi Laut Meraj tidak tetap. Sebaliknya, ia malah melayang bebas di Laut Cina Selatan, yang membuatnya semakin tidak dapat diprediksi. Apakah itu manusia atau kultifator? Manusia atau mutan? Begitu mereka masuk, mereka akan kesulitan menemukan jalan kembali. Ada juga yang selamat yang berhasil melarikan diri, namun gambaran setiap orang tentang Laut Meraj berbeda-beda. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah Pulau Iblis tempat hantu dan monster berkeliaran dengan bebas, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah gunung harta karun yang dipenuhi emas dan perak. Ini hanya menambah aura misterius Laut Meraj. Karena sebagian besar dari mereka yang berhasil melarikan diri adalah manusia biasa, dan tidak ada satupun kultifator yang berkali-kali lipat lebih kuat yang mampu melarikan diri, pandangan umum dunia budidaya Laut Cina Selatan adalah Raja Kerang dari Laut Meraj dengan sengaja muntah. Dia akan melepaskan gas kerang dan memikat para pembudidaya ke dalam ilusi yang aneh dan mempesona. Kemudian, dia akan melahap esensi mereka dan menyaring jiwa mereka menjadi gas kerang, meningkatkan kekuatan ilusi. Sebaliknya, mereka punya peluang untuk lolos dari jaring. Dengan demikian, Laut Meraj diakui sebagai tempat terlarang nomor satu di Laut Cina Selatan. Itu bahkan lebih berbahaya daripada Laut Tinta di Provinsi Azure. Li Qingshan, yang tidak tahu apa-apa tentang ini, sepertinya berjalan menuju jurang dengan mata terpejam. Terlalu aneh bahwa Raja Pohon Beringin tidak mengizinkan siapapun mengingatkannya akan hal ini. Aku harus mengandalkanmu lagi kali ini, kawan. Li Qingshan berkata dengan penuh hormat. Setelah melalui begitu banyak hal, dia sudah sangat mempercayai Raja Pohon Beringin. Itu hanya masalah kecil, jadi tidak perlu dibawa ke hati. Saya sudah sangat terkejut bahwa Anda telah berhasil memaksa leluhur racun segudang sejauh ini. Kalau begitu aku akan kembali ke tempat tinggalku dan memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah aku pulih, aku akan berangkat ke Laut Cina Selatan untuk mencari Raja Kerang dari Laut Meraj. Li Qingshan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Raja Pohon Beringin berkata, kamu bisa tinggal di sini dan memulihkan diri. Aku akan membantumu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kawan. Kamu bisa memberitahuku Dasmon macam apa sen itu. Aku akan punya cara untuk menghadapinya begitu aku melihatnya. Li Qingshan menyetujui dengan gembira. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Di bawah bantuan Raja Pohon Beringin, Li Qingshan pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya. Kelelahannya hilang semua. Ini semua berkat dia yang menemukan penawarnya, atau hanya membersihkan racunnya akan memakan waktu sepuluh kali lebih lama. Raja Pohon Beringin memberikan peta laut kayu kepada Li Qingshan dan menunjuk dengan akarnya. Menurut perhitunganku, Laut Meraj berhenti di sini sekarang. Cepat pergi ke sana. Jangan buang-buang waktu di sepanjang perjalanan, atau entah kemana kau akan terhanyut lagi. Selama beberapa hari terakhir, Li Qingshan telah memperoleh pemahaman kasar tentang kepribadian Raja Kerang dari Laut Meraj dari percakapannya dengan Raja Pohon Beringin. Dia dipenuhi dengan keyakinan tentang perjalanan ini. Setelah berterima kasih lagi kepada Raja Pohon Beringin, dia berangkat ke Laut Cina Selatan bersama Little N untuk mencari Laut Meraj. Raja Pohon Beringin menyaksikan Li Qingshan menghilang ke Cakrawala. Suara Rusin terdengar dari bawah pohon. Aku tidak pernah mengira Raja Kerang dari Laut Meraj sebenarnya adalah orang yang sangat baik meskipun reputasinya kejam. Siapa tahu, suara Raja Pohon Beringin dipenuhi dengan emosi. Siapa tahu, bukankah dia teman lamamu? Rusin bertanya dengan rasa ingin tahu. Teman lamaku yang paling aneh, dan meskipun kami adalah teman lama, kami tidak begitu akrab satu sama lain. Raja Pohon Beringin tersenyum. Kami adalah teman lama, tapi kami tidak akrab satu sama lain. Benar saja, ini sangat aneh, kata Rusin. Yang paling aneh adalah dia masih belum mengalami kesengsaraan surgawi keempat. Awalnya saya mengira dia seharusnya naik 3.000 tahun yang lalu. Bukan saja kami tidak akrab satu sama lain, kami bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Kadang-kadang, dia sangat ramah, kadang-kadang, dia penuh dengan permusuhan. Bahkan ketika si berkeliling pantai Laut Cina Selatan, dia melontarkan lelucon yang hebat. Raja Pohon Beringin memikirkan kembali kejadian beberapa ribu tahun yang lalu dengan santai. Sisi, Rusin terkejut. Baru saat itulah dia ingat siapa Sisi. Kaisar pendiri memerintah 9 provinsi dan berkeliling dunia. Dia pernah mengunjungi provinsi kabut untuk mengunjungi Raja Pohon Beringin sebelum turun ke selatan menuju pantai Laut Cina Selatan. Kaisar berikutnya tidak pernah melakukan hal yang sama lagi. Rusin telah meninggalkan Laut Cina Selatan ketika dia masih muda, jadi dia tidak tahu banyak tentang Raja Kerang dari Laut Meraj. Sekarang setelah bisa menghela nafas. Dengan kata lain, Raja Kerang dari Laut Meraj ini belum tentu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Dia juga sangat kuat sehingga dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Bisa dibilang begitu, kata Raja Pohon Beringin. Rusin tersenyum. Kitli dalam masalah kali ini. Kenapa kamu tidak bertanya padaku kenapa aku tidak menyuruhmu memperingatkannya? Tanya Raja Pohon Beringin. Kau punya alasannya sendiri, bukan? Dan, apakah dia membutuhkan aku untuk memperingatkannya? Anak itu kelihatannya kasar, tapi sebenarnya dia sangat licik. Tidak banyak orang yang dia percayai. Jika Raja Pohon Beringin yang perkasa ingin berurusan dengan seseorang di Provinsi Kabut, mengapa dia mengirimnya ke Laut Cina Selatan yang jauh? Bukankah itu pertimbangan yang sangat masuk akal? Kata Rusin. Pantas saja dia begitu mempercayaimu, kata Raja Pohon Beringin. Saya kebetulan mengerti bagaimana rasanya tidak bisa mengatakan hal-hal tertentu dengan jelas. Namun, mungkin tidak semua orang berpikiran masuk akal seperti saya, Rusin menatap ke Cakrawala saat secercah kekhawatiran melintas di matanya. N kecil adalah orang yang paling dia percayai. Dia mungkin tidak mau mengkhianati kepercayaan ini. Yang terpenting, dialah satu-satunya orang yang dia percayai. Entah itu Raja Pohon Beringin atau dirinya sendiri, tidak peduli seberapa dapat dipercayanya mereka, mereka semua tetap sama di matanya. Anak itu benar-benar seaneh dirimu. Raja Pohon Beringin menghela nafas. Kamu tidak datang mencariku hanya untuk memberitahuku hal ini, kan? Saya punya pertanyaan tentang jalur pengobatan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ini juga ada hubungannya dengan keberhasilan pertempuran melawan gunung api meleleh. Rusin segera menjadi hormat. Mari kita dengarkan. Setelah mendengarkan pertanyaan Rusin, Raja Pohon Beringin terdiam sangat lama. Yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun yang kuat memangsa yang lemah juga merupakan sifat alami, tindakanmu terlalu tidak adil. 825. Pasir kuning tak berujung membentang ke kejauhan tanpa akhir. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tembok yang rusak dan kota-kota kuno di masa lalu telah mengikis mural totem, hanya menyisakan warna kuning monoton yang menunjukkan perubahan dalam seribu tahun. Beberapa pohon poplar yang layu memutar dan meregangkan tubuh mereka yang layu. Cabang-cabangnya yang layu menunjuk ke langit biru transparan, seperti tangan yang berjuang melepaskan diri dari lautan pasir, hanya untuk akhirnya terkubur oleh pasir kuning. Li Qingshan berdiri di puncak gundukan pasir dan melihat segalanya. Ini adalah Laut Fata Morgana. Itu seharusnya hanya ilusi, kata N. Kecil. Suara angin membawa suara mereka ke kejauhan. Li Qingshan berjongkok dan mengambil segenggam pasir. Butiran pasir mengalir di antara jari-jarinya. Tidak ada satu butir pun yang terlihat palsu. Bahkan ada suara yang memberitahunya dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa semua ini nyata. Di bawah bimbingan peta Laut Raja Pohon Beringin, mereka menemukan Laut Fata Morgana yang legendaris tanpa banyak usaha. Meskipun dia tahu bahwa Laut Meraj tidaklah sederhana setelah peringatan Little N dan bahkan mungkin mengandung bahaya besar, dia tetap memilih untuk memasuki Laut Meraj karena kepercayaannya pada Raja Pohon Beringin dan ramalan penyuruh. Tidak ada bahaya bagi hidupnya di sini, jadi dia tetap memilih untuk memasuki Laut Meraj. Seperti yang diharapkan dari Raja Kerang dari Laut Meraj. Ilusi ini sempurna. Namun, meskipun aneh jika lautan pasir muncul di laut, itu sama sekali bukan imajinasi. Li Qingshan tersenyum dan memperlihatkan taringnya yang putih bersih. Tetapi jika kita tidak bisa mematahkan ilusi tersebut, bagaimana kita bisa menemukan Raja Kerang dari Laut Meraj? Kata N kecil. Lihat aku. Li Qingshan berkata dengan lantang, Raja Kerang dari Laut Fata Morgana, yang ini adalah Li Qingshan. Saya datang ke Laut Fata Morgana untuk berkunjung di bawah bimbingan Raja Pohon Beringin. Silakan tunjukkan diri Anda. Ini adalah kartu kunjungan. Gelombang suara menyebar kekejauhan seperti auman harimau dan menimbulkan riak di lautan pasir. Namun, tidak ada tanggapan. Yang ada hanya suara angin. Hem. Li Qingshan tidak bisa tidak terkejut. Dia merogoh cincin sumerunya, tapi kartu kunjungan yang ditulis Raja Pohon Beringin untuknya tidak ditemukan. Bagaimana ini mungkin? Cincin Sumeru setara dengan ruang independen. Apakah Raja Kerang dari Laut Meraj benar-benar sekuat ini? Qingshan, yang kecil menarik lengan baju Li Qingshan dan menunjuk ke langit di kejauhan. Di ujung lautan pasir, terdapat sebuah gedung tinggi yang menghubungkan langit dan bumi. Kelihatannya agak kabur di tengah gelombang panas. Ayo pergi dan lihat. Li Qingshan tidak mengerti bagaimana dia kehilangan kartu kunjungannya, jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Karena Raja Kerang dari Laut Meraj telah merespons, semuanya akan menjadi jelas secara alami setelah mereka bertemu dan berbicara. Dia tidak menggunakan sayap poeniksnya dan terbang berdampingan dengan Little N. Mereka terbang sangat rendah, dan gelombang udara yang mereka pancarkan membajak selokan panjang di lautan pasir, membentuk gelombang pasir. Di bawah sinar matahari, mereka bersinar dengan cahaya kemasan, sangat luar biasa. Li Qingshan bersumpah untuk melakukan perjalanan ribuan gunung dan sungai dan menikmati semua pemandangan indah di dunia. Meski ia tahu lautan pasir ini hanyalah ilusi, namun itu sudah cukup untuk ia nikmati. Dia memandang Little N di sampingnya. Kulitnya seperti batu giyok, dan pakaiannya lebih putih dari salju. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin seperti pita panjang. Warna hitam dan putihnya terlihat jelas, dan hanya ada sedikit senyuman di bibir merahnya. Dia begitu cantik sehingga dia tampak seperti roh dunia, atau bahkan semacam roh yang berkumpul. Mungkin itu adalah efek dari ilusi yang menakjubkan ini, tetapi Li Qingshan merasa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Dia juga merasa seperti telah terikat padanya selama seribu tahun. Matanya tanpa sadar tertuju pada bibir merah itu, dan untuk sesaat, dia terpesona. Dia hampir ingin mencium mereka, tapi dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran aneh ini dari benaknya. N kecil hanya fokus padanya, begitu damai hingga dia seperti bernapas. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum, dan hati seorang anak kecil bergejolak. Dia terbang menjauh dari Little N dan mengelilingi lautan pasir. Dia menggunakan gelombang udara untuk menulis dua kata besar dan bengkok, N kecil. N kecil juga tersenyum, dan terbang untuk menulis tiga kata, Li Qingshan, tapi itu anggun dan rapi. Li Qingshan tidak yakin, dan menulis dua kata, sembilan surga. Akhirnya, itu menjadi lebih persegi, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya yang hangat mengguncang bukit pasir di bawah, dan hamparan emas mengalir ke bawah. N kecil juga tertawa, dan tawanya seperti lonceng perak, halus dan melamun. Mereka terus maju, dan angin serta pasir di belakang mereka perlahan-lahan mengubur kata-kata yang telah mereka tulis, tanpa meninggalkan jejak. Mereka terbang dan bermain sepanjang jalan, tapi, Meraj, di kejauhan, ini adalah nama yang dia berikan untuk menara itu, bahkan lebih jauh dari yang dia bayangkan. Itu hanya menjadi sedikit lebih besar setelah terbang dalam waktu yang lama. Li Qingshan juga berhenti bermain dan menatap Meraj di langit. Cakupan laut Meraj tidak bisa sebesar itu. Sepertinya seperti yang dikatakan Little N, perjalanan ini tidak sesederhana itu. Dia berharap itu hanya ujian. N kecil masih tidak mengubah ekspresinya, dan menatap punggungnya seolah dia terengah-engah. Kemudian, mereka mempercepat dan terbang langsung menuju Meraj. Tiba-tiba, jantung Li Qingshan berdetak kencang. Garis kuning muncul dari cakrawala, menutupi Meraj yang menghubungkan langit dan bumi di belakangnya. Garis kuning secara bertahap menjadi lebih kecil. Ini badai pasir. Jika itu hanya badai pasir alami, Li Qingshan tentu saja tidak akan peduli, tapi ini adalah ilusi Raja Kerang dari laut Meraj. Badai pasir ini jelas tidak sesederhana itu. Badai pasir tidak hanya menutupi langit dan bumi, tetapi juga tidak ada habisnya. Ayo turun dan bersembunyi sebentar. Aku tidak percaya itu bisa membuat kita terbang. Li Qingshan berkata, dan membawa Little N ke tanah, di bawah pilar batu yang hampir tenggelam dalam pasir kuning. Tempat ini juga berupa reruntuhan, tapi satu-satunya yang bisa menonjol dari lautan pasir adalah pilar batu yang sangat besar ini. Ada beberapa kata yang tidak bisa dipahami dan gambar buram yang terukir di atasnya, tapi semuanya terasa familiar. Li Qingshan melihat lebih dekat. Tidak, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kata-katanya adalah bahasa Inggris, yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, dan gambarnya adalah angka matematika. Apa? Namun, hal-hal tersebut tidak ada di dunia ini. Apakah ilusi ini benar-benar mencerminkan pikiran seseorang? Tidak ada waktu untuk berpikir matang. Siulannya semakin keras, seolah-olah ada mulut besar yang menghubungkan hembusan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, badai pasir menelan mereka, dan langit menjadi gelap. Li Qingshan menemukan bahwa pilihannya untuk bersembunyi di balik pilar batu adalah pilihan yang benar. Intensitas badai pasir justru membuat pikirannya goyah. Dia menarik siauan ke dalam pelukannya secara naluriah, tetapi saat dia menatap kekejauhan, dia sebenarnya tidak dapat melihat apa yang terjadi 30 meter jauhnya. Dia menghela nafas dalam, jika kekuatan semacam ini tetap ada di langit, mereka pasti akan terpesona. Pilar batu yang diukir di atasnya tampak seperti batu, memungkinkan badai pasir menyerangnya. Aku ingin tahu kapan hal itu akan berlalu, kata Li Qingshan kepada N kecil yang pelukannya seringan bulu, dan memeluknya lebih erat lagi. N kecil mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tertelan angin. Apa katamu? Li Qingshan bertanya secara telepati. Sebelum Little N bisa menjawab, dia tiba-tiba mendengar suara banteng. Itu melewati badai pasir dengan jelas. Suaranya begitu familiar dan intim, seolah terngiang-ngiang di hatinya. Li Qingshan berdiri dan menoleh. Di tengah badai pasir yang gelap, siluet buram seekor banteng tua kembali menatapnya. Mata Li Qingshan membelalak. Dia dengan jelas melihat tanduk patah di kepala banteng itu. Meski dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia yakin warnanya hijau. Dia terkejut. Ini adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam hatinya. Itu bahkan lebih hebat dari transmigrasi dan reinkarnasinya. Reinkarnasi dan kenangan akan kehidupan masa lalu seseorang bukanlah apa-apa di dunia sembilan negara. Namun, keberadaan sapi hijau jauh melampaui dunia ini. Itu adalah eksistensi di atas enam jalan reinkarnasi dan di atas sembilan surga. Siawan, yang berada di sampingnya, sepertinya tidak melihat apa-apa dan bersandar dengan tenang di pelukannya. Apakah ini juga ilusi yang diciptakan oleh Raja Kerang dari Laut Meraj? Tapi itu terlalu nyata. Kerbau biasa mengeluarkan kehadiran yang tak terlukiskan. Badai pasir dan bahkan seluruh Laut Fata Morgana tampak terdistorsi seolah tidak dapat bertahan. Tunggu aku. Li Qingshan berkata sebelum bergegas menuju sapi hitam itu. Biarpun itu hanya halusinasi, dia ingin melihat kakak laki-laki yang telah memberikan segalanya dan berpisah dengannya untuk waktu yang sangat lama lagi. N kecil mengulurkan tangan untuk meraih ujung pakaiannya, tetapi pakaian itu terlepas dari tangannya tanpa daya. Dia menyaksikan sosoknya menghilang ke dalam badai pasir. Badai pasir lebih kuat dari perkiraan Li Qingshan. Bahkan dengan kekuatan dan kultifasinya, sulit baginya untuk bergerak. Kekuatan besar menekannya, memaksanya menekup tubuhnya dan berjalan menuju oksen. Sapi mengibaskan ekornya dan berbalik untuk berjalan menuju badai pasir dengan sikap tenang seperti biasanya. Panggilan Li Qingshan terhempas oleh badai pasir. Jantungnya berdetak kencang, dan dia menoleh ke belakang. Badai pasir mengaburkan pandangannya. Dia tidak dapat melihat pilar batu dan siauan di lautan pasir. Tiba-tiba, dia merasa agak tersesat, tapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia mengejar sapi hitam itu sekuat tenaga. Dunia berwarna kuning kehitaman. Hanya angka itu yang jelas. Itu membawanya ke hal yang tidak diketahui. Tapi tidak peduli bagaimana Li Qingshan mengejarnya, sosok itu sangat jauh. Secara bertahap ia bergerak semakin jauh hingga benar-benar menghilang ke dalam badai pasir. Suara banteng terdengar dari kejauhan. Jadi itu hanya ilusi. Li Qingshan terengah-engah saat dia berlutut di atas pasir. Dia tiba-tiba membuka lengannya dan berteriak ke langit dengan suara paling keras yang bisa dia kumpulkan. Aku akan pergi. Di atas sembilan surga, saya pasti akan pergi. Badai pasir berangsur-angsur meredah. Li Qingshan menemukan pilar batu. Hampir terendam pasir. Kata-kata dan diagram di dalamnya semuanya telah terkikis oleh badai pasir. Di bawah pilar batu, tidak ada apapun. Di sana, sepertinya ada sesuatu di sini. Li Qingshan terlihat bingung. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pilar batu. Pilar batu itu hancur tanpa suara. Itu berubah menjadi debu yang lebih halus dari pasir dan terbawa angin seperti asap. Li Qingshan berdiri di atas gundukan pasir untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling. Hanya ada lautan pasir dan dia sendirian. Dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Matanya sedikit lembab. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan melihat Fata Morgana di langit. Dia masih ingat. Aku harus pergi ke sana untuk mencari Raja Ular Laut. Dengan kengganan yang tidak bisa dijelaskan, dia terus bergerak maju. Dia selalu ingin melihat ke belakang, tapi dia paling benci melihat ke belakang. Dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Tak lama kemudian, gundukan pasir itu tertinggal. Tidak ada bedanya dengan ribuan bukit pasir lainnya. Angin bertiup lembut. Wajah Li Qingshan muram. Dia terus bergerak maju menuju Fata Morgana. Pemandangan di jalan menjadi semakin monoton. Tidak ada reruntuhan kuno atau pohon poplar kuno. Yang ada hanya bukit pasir, seperti ombak di lautan pasir. Badai pasir menjadi semakin padat. Dia hanya bisa menyerah untuk terbang dan berjalan di lautan pasir. Setelah berjalan entah berapa hari atau berapa tahun, matahari selalu menggantung tinggi di atas kepalanya. Itu menyinari cahaya yang terik, membuatnya merasa cemas. Bahkan dengan kekuatan bumi ilahi, dia merasa lelah. Lapisan debu jatuh ke tubuhnya. Tapi dia tidak bisa berhenti. Fata Morgana itu masih ada, semakin dekat. Akhirnya, setelah badai pasir lainnya, Li Qingshan melihat sekeliling. Yang ada hanyalah lautan pasir yang tak berujung. Dia menatap ke langit. Di sana, haruskah ada sesuatu di sana? 826. Li Qingshan merenung sejenak, tapi dia bingung. Kenapa dia berada di tengah gurun ini? Hatinya bergerak, dan dia melihat ke dalam roh dan lautan kesadarannya, tetapi tidak ada apapun di sana, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Semangat yang baru saja dibangkitkannya kembali rileks. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini. Ketakutan besar yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, mendesaknya untuk bergerak maju dengan cepat. Dia secara acak memilih arah dan terhuyung ke depan. Tidak ada tujuan, tidak ada teman, bahkan tidak ada musuh. Yang ada hanyalah badai pasir yang datang satu demi satu, dan kekosongan besar yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Itu terus berkembang hingga sama dengan seluruh gurun, seluruh langit dan bumi. Wajahnya dipertajam hingga kasar dan kosong. Dia hanya bisa terus bergerak maju, tidak berani berhenti satu langkah pun, seolah dia akan langsung ditelan gurun ini jika berhenti. Namun, kelelahan itu semakin mendalam. Bumi tidak lagi memberinya dukungan tanpa akhir, melainkan mengeluarkan kekuatan dan semangatnya sedikit demi sedikit. Gurun tidak lagi berwarna kemasan, dan langit tidak lagi biru, seolah-olah warna-warni itu terus menerus terkikis oleh badai pasir. Akhirnya setelah terjadi badai pasir, matahari pun ikut menghilang, hanya menyisakan langit putih kosong dan hamparan lautan pasir putih pucat yang tak berujung. Badai pasir kemudian meredah, dan suara angin pun menghilang. antara langit dan bumi, hanya dia yang masih berjalan dengan susah payah, mendengarkan napasnya yang berat, dengan keras kepala menolak untuk menoleh ke belakang. Dia tidak dapat melihat bahwa setiap langkah yang diambilnya, jejak kaki itu akan segera hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Waktu menjadi kabur, dan tiba-tiba, teka terakhirnya, seperti pilar batu itu, runtuh dengan suara keras. Akhirnya, dia pingsan di gurun pasir. Mungkin tempat ini tidak bisa lagi disebut gurun pasir. Tidak ada bukit pasir yang bergelombang, yang ada hanyalah warna putih tanpa batas. Mata hitamnya buram seperti kaca buram, memandang kecakrawala buram di kejauhan. Pasir putih melonjak, menenggelamkannya inci demi inci. Di bawah langit yang gelap gulita, barisan pegunungan yang terus-menerus tampak seperti binatang raksasa yang berjongkok, diam-diam menunggu fajar. Di bawah bukit kecil berbentuk banteng yang sedang berjongkok, ada sebuah desa kecil. Siau R, bangun, sebuah suara memecah kesunyian seluruh dunia, seorang wanita petani parubaya membungkukkan punggungnya seperti ember dan berteriak. Ditumpukan jerami di kandang sapi, seorang pemuda kurus tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berpikir kosong, siapa aku? Ia melihat sekeliling kandang sapi yang kotor dan merasakan gatal akibat gigitan nyamuk. Meski sedikit tidak nyaman, semuanya begitu akrab dan intim. Dia perlahan-lahan terbangun dari mimpinya, tetapi mimpi itu begitu nyata sehingga terasa tidak nyata, seolah-olah semua yang ada di depannya palsu. Namun, ketika dia mengingat mimpinya, mimpi itu dengan cepat menghilang seperti kepulan asap. Dia hanya samar-samar ingat bahwa itu adalah mimpi buruk yang sangat menakutkan yang hampir membuatnya takut. Dia merasa tidak bisa bangun, jadi dia menyerah memikirkannya. Di mana lagi? Tentu saja itu ada di rumah kita. Pelayan, jangan tidur di kandang sapi saat cuaca dingin. Jangan masuk angin. Makan malam sudah siap, ayo makan. Wanita parubaya itu tertawa. Suaranya kasar, namun dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, menyebabkan pemuda merasakan kehangatan di hatinya. Oh benar, aku liar. Ini adalah desa Keracing Oaks. Kedua orang tua saya adalah petani di desa Keracing Oaks, namun mereka meninggal dunia ketika saya masih kecil. Itu semua berkat kakak laki-laki dan perempuan iparku yang telah merawatku. Dia berdiri, dan dia segera menjadi lebih tinggi dari kakak iparnya. Kakak iparnya menghela nafas, huh, hari-hari pasti berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, kamu sudah setinggi kakak laki-lakimu. Dalam dua tahun lagi, kamu akan bisa menikah dan punya anak. Kamu harus bersiap sekarang. Ketika kakak laki-lakimu kembali dari menjual sapi, dia akan merobohkan kandang sapi ini dan membangun rumah baru untukmu. Aku tidak bisa mengatakan ini lebih baik daripada orang lain, tapi itu tidak mungkin lebih buruk dari siapapun. Dengan bakatmu, Xiao R., selain penjaga Liu dan putra kepala desa Li, kami tidak akan menerima siapapun di desa ini. Eh ya, airnya mendidih. Cepat cuci mukamu. Ayo makan. Adik ipar itu mengoceh sebentar sebelum bergegas ke dapur. Namun, dia hanya mendengar satu kalimat. Saat kakak laki-lakimu ini sudah direncanakan sejak lama. Karena sapi tua yang menemaninya sejak dia dewasa sudah hampir terlalu tua untuk bekerja, dia berencana membawanya ke kota dan menjualnya ke tukang daging untuk mendapatkan uang guna membangun rumah untuknya. Saat itu, dia sangat enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak semua petani beternak sapi seperti ini. Namun, ketika dia mengingat mata lembab Oksen, hatinya bergetar. Dia bergumam, tidak, tidak, ini tidak benar. Dia bergegas keluar dari kandang sapi dan meninggalkan tangisan adik iparnya. Dia mengikuti jalan menuju kota dan berlari dengan liar. Angin pagi bertiup melewati wajahnya, membawa aroma tumbuhan yang menyegarkan. Itu hampir menenggelamkan jalur pegunungan. Dia berlari seperti sedang terbang, meninggalkan tetesan embun kristal yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum makan sama sekali, dan mimpi buruk itu sepertinya menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Dia segera merasa lelah, tetapi dorongan yang tak terlukiskan mendesaknya untuk terus maju. Pergi, 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 temukan sapinya. Setelah berbelok di tikungan, sosok familiar muncul di hadapannya. Itu adalah seorang petani parubaya dengan wajah sederhana. Dia segera berhenti dan meraih bahu petani itu. Kaka, di mana sapinya? Pelayan, datang dan jemput aku. Sapinya sudah terjual. Lihat, uangnya ada di sini. Totalnya 11 tael perak. Cukup bagimu untuk membangun rumah dan menikah. Kaka Li menepuk-nepuk kantong di bahunya dan tersenyum jujur. Saya tidak bisa menjual sapi, saya tidak bisa menjualnya. Saya tidak ingin membangun rumah dan menikah. Dia panik, mengoceh tidak jelas. Aku tahu kamu punya perasaan terhadap sapi tua itu. Aku juga sama, tapi inilah hidupnya. Kita tidak bisa menguburnya begitu saja di bawah tanah. Wajah kakak Li menjadi gelap dan menepuk pundaknya. Di mana sapinya? Dia panik di dalam dan berteriak dengan marah. Sudah terbunuh. Kamu akan terlambat. Ayo pulang, kata kakak Li. Terbunuh. Terbunuh. Dibunuh. Ada suara gemuruh di kepalanya seolah ada sesuatu yang pecah. Kakak Li menyeretnya pulang, kembali ke desa Keracing Oks tanpa sadar. Penduduk desa pekerja keras sudah bangun, semua menyambutnya. Setiap wajah sangat familiar, kakak Li juga menjawab sambil tersenyum. Dia melewati sebuah rumah bata. Bagian dalamnya gelap gulita, dan patung dewa diabadikan di altar. Seorang wanita tua dengan pakaian berwarna cerah sedang memuja patung tersebut. Dia adalah penyihir desa. Semua pernikahan, pemakaman, dan pengorbanan harus dilakukan olehnya. Dia bahkan tahu ramalan dan pengusiran setan. Dia sangat efektif, memiliki prestise yang tinggi di desa-desa sekitarnya. Mendengar gangguan itu, dia berbalik dan tersenyum penuh belas kasih. Suara di kepalanya terdengar lagi. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari kakak Li dan bergegas ke rumah penyihir. Dia berjalan mengitari altar dan tiba di belakang rumah. Ada ladang sayur hijau di sini. Dia mulai menggali dengan putus asa menuju lokasi yang sepertinya terukir dalam jiwanya. Dia merasa seluruh darah di tubuhnya mendidih. Tangannya menggali tanah yang lembab. Dia sama sekali tidak menyadari puing-puing yang melukai jarinya. Tangisan kakak Li dan pertanyaan penyihir itu sepertinya datang dari jauh. Pada saat itu, dia merasa sangat dekat dengan kenyataan. 827. Bola putih itu terkubur di tanah hitam. Kelihatannya seperti tengkorak manusia, tapi ternyata memang begitu. Tengkorak manusia jauh lebih kecil. Dia membenamkan tangannya ke dalam tanah dengan tangan gemetar dan menggalinya. Tubuhnya langsung menegang. Darahnya yang mendidih sepertinya menurun drastis. Itu hanya sebuah batu putih. Air kecil, ada apa? Jangan menakutiku. Kakak Li berkata dengan sedih. Dia meraih tangan penyihir itu lagi. Apakah adikku kesurupan? Selamatkan dia. Air kecil, apakah ada sesuatu di ladang sayurku? Penyihir itu menyuruh Kakak Li untuk tenang terlebih dahulu sebelum mengusap kepalanya dan bertanya dengan ramah. Itu sangat familiar, namun juga asing. Aku tidak tahu. Dia menggenggam batu putih itu erat-erat, berdiri dengan sedih, tubuhnya sedikit bergoyang, kelelahan, lapar, sakit, dalam sepersekian detik, melonjak seperti air pasang, namun tidak sedalam dan seberat kekecewaan di hatinya, melainkan dia tidak tahu apa yang membuatnya kecewa. Selama sepuluh tahun terakhir ini. Apa yang dia rindukan? Dia keluar dari rumah penyihir itu dan menutup matanya dengan tangannya. Sinar matahari bersinar terang di antara jari-jarinya. Matahari terbit seperti biasa, memancarkan cahaya hangat. Kabut yang menyelimuti desa kecil itu berangsur-angsur menghilang, dan asap mengepul dari cerobong asap rumah. Ini adalah pagi yang sangat biasa yang telah dia ulangi ribuan kali dalam hidupnya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menghabiskan setiap hari dan malam seperti ini, tapi dia mengalami ketakutan yang mengerikan. Dia kembali ke rumah dengan semangat rendah Dia makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Dia mencengkeram batu yang menyerupai tengkorak anak kecil itu sepanjang waktu. Matahari terbenam lagi, tapi besok akan terbit kembali. Desa Keracing Oaks terlalu kecil, dan kehidupannya terlalu biasa. Semuanya menyebar seperti angin. Segera, semua orang mengetahui bahwa Li Erlang sudah gila. Mereka semua datang mengunjunginya, tetapi mereka semua menghela nafas ketika melihatnya, mengatakan bahwa dia terlalu terikat pada sapi tua itu. Dia tidak mampu menahan pukulan itu, itulah sebabnya dia menjadi gila. Bulan tergantung tinggi di langit. Dia akhirnya berdiri dari meja dan berjalan keluar, tiba di samping sumur kuno di desa. Dia duduk di atas batu yang tertutup lumut dan menatap ke dalam sumur. Air di dalam sumur dengan tenang memantulkan bulan yang cerah dan wajah kurus seorang pemuda, yang dipenuhi kebingungan. Apa yang salah denganku? Apakah hanya karena mimpi seperti itu? Namun, meski mimpi itu telah hilang seperti asap, perasaan dalam mimpi itu masih tetap ada. Itu adalah gairah yang intens, perjuangan, tawa liar, kesenangan, cinta sejati, dan perseteruan maut. Ekspresinya berubah, dan tangannya yang penuh bekas luka mencengkeram batu putih itu dengan erat. Erlang, kamu, jangan bergerak, kita bisa membicarakannya. Seekor sapi mati tidak bisa hidup kembali. Suara saudara Li bergetar. Dia takut Erlang akan melompat ke dalam sumur, jadi dia mencoba membujuknya. Bocah kecil, kamu benar-benar sudah gila. Orang tuamu meninggal lebih awal. Aku membesarkanmu dengan segenap usahaku, dan beginilah caramu memperlakukanku. Kakaipar Li meraung. Saat dia berbicara, dia mulai terisak. Anda tidak akan hidup seperti ini lagi. Nyonya Li meraung. Suara gonggongan anjing terdengar di seluruh desa. Setiap rumah tangga menyalakan lampunya dan penduduk desa terbangun dari tidurnya. Dalam waktu singkat, mereka semua berkumpul di sekitar sumur. Orang dewasa dan anak-anak, pria dan wanita, semuanya berusaha membujuknya untuk tidak mengambil tindakan terlalu keras. Pandangannya menyapu melewati kerumunan, melewati bukit keracing oks, melewati pegunungan tak berujung. Dua kata, King Shan tiba-tiba terlintas di kepalanya. Seperti kilatan inspirasi, dia menundukkan kepalanya dan bergumam, King Shan. Kak, uang hasil penjualan sapi itu mana? Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya. Kamu, tunggu di sini, aku akan mengambilnya sekarang. Saudara Li bergegas keluar dari kerumunan dan segera membawa kantong berisi uang dan memberikannya kepadanya. Dia melihat beberapa keping perak di dalam kantong, yang bersinar perak di bawah sinar bulan. Dia memasukkan batu di tangannya ke dalam kantong dan tiba-tiba berdiri. Kerumunan menjadi tenang, dan sepasang mata hanya menatapnya. Dia melihat sekeliling, memilih arah, dan berjalan keluar desa. Penonton tercengang dengan ekspresinya, dan tidak berani menghentikannya. Mereka terbagi menjadi dua sisi dan menyaksikan sosoknya menghilang di bawah sinar bulan. Kakak Li dan kakak Ipar Li ingin maju untuk menghentikannya, tetapi mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Awalnya langkah kakinya sangat berat, dan dia tidak tahu ke mana dia pergi. Namun lambat laun, langkah kakinya menjadi semakin ringan. Menggunakan cahaya bulan yang terang, dia mengikuti jalan yang akan terendam rumput liar dan melangkah maju. Setelah berjalan sepanjang malam, dia berjalan ke kota. Langit sudah cerah. Dia berdiri di depan toko daging. Kepala sapi besar dengan tanduk patah tergantung di rak daging. Mata sapi itu terbuka lebar, dan sudah kehilangan kilau biasanya. Itu tidak jelas. Lalat beterbangan, seolah menambahkan beberapa catatan kaki membosankan pada kematian hewan biasa-biasa saja ini. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa mata buram itu menatapnya dengan tatapan hangat yang familiar. Tiba-tiba dia merasakan wajahnya basah. Ternyata tanpa disadari, wajahnya sudah berlinang air mata. Adik, daging apa yang ingin kamu beli? Aku baru saja menyembeli seekor sapi besar kemarin, dan masih banyak daging enak yang tersisa. Bos tukang daging itu bertanya dengan agak aneh. Dia menunjuk ke kepala sapi itu. Setelah beberapa saat, bos tukang daging mengawasinya pergi dengan tatapan aneh. Dia menghadapi cahaya pagi, dan sinar matahari menyepuh sosoknya yang tinggi dengan lapisan cahaya. Di punggungnya ada kepala sapi yang besar. Kepala sapi itu sangat berat, dan bersama dengan batu putih di dalam kantongnya, sangat membebani tubuhnya. Dan mimpi itu sepertinya sudah tidak terlihat lagi. Itu menjadi berat dan jelas. Waktu berlalu, dan bintang-bintang berubah. Pemuda itu menjadi laki-laki, dan laki-laki itu menjadi tua. Dia melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pemandangan dalam mimpinya tidak pernah muncul. Namun, dia tetap menolak untuk berhenti. Dia terus mencari dan mencari. Akhirnya suatu hari, dia sampai di puncak gunung dan berhenti. Tubuhnya yang tadinya tinggi sudah bungkuk, dan pakaiannya compang kemping. Hanya tengkorak kepala sapi yang tersisa di punggungnya. Batu putih itu menjadi sehalus tulang setelah digosok, tapi bahkan lebih berat dari sebelumnya. Dia berbalik dan menatap jalan asalnya. Berapa kali dia mempunyai kesempatan untuk berhenti dan menikmati kedamaian dan kegembiraan, alih-alih menjadi seperti ini, menderita semua kesulitan dan tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin dia seharusnya tidak pernah keluar. Mungkin dia sudah gila beberapa dekade lalu. Alhasil, ia kembali melihat desa Keracing Oaks, dan ia melihat dirinya yang seumuran, dikelilingi oleh anak dan cucunya, menikmati masa tuannya dengan damai. Apakah dia menyesalinya? Dia melepaskan tengkorak sapi yang menguning itu dari punggungnya dengan tangan tuannya dan perlahan meletakkannya di wajahnya. Dia menopangnya dengan satu tangan sambil mengeluarkan batu putih yang telah diahangatkan dengan tubuhnya dengan tangan lainnya. Dia menatapnya lama sekali dan tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya semakin keras, bercampur dengan batuk yang hebat. Dia batuk seteguk darah, mewarnai janggut seputih saljunya menjadi merah. Dengan keras, tawanya terhenti. Dia pingsan dan menatap langit tanpa batas. Dia berkata, menyesallah. 829 Kingshan, Kingshan. Sebuah suara yang sangat familiar terdengar dengan cemas, disertai dengan tepukan tangan yang cepat. Li Kingshan perlahan membuka matanya, terbangun dari mimpinya. Dia melihat wajah yang halus dan cantik. Di mana aku? Siapa aku? Lalu dia langsung teringat. Saya Li Kingshan, dan ini. Klammeraj. Segala macam kenangan membanjiri. Pupil Li Kingshan berkontraksi, dan kebingungan di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Dia membalik dan berdiri, tangan kanannya mengepal dan mendorong ke tanah. Tangan kirinya membentuk cakar dan menghadapi kecantikan seperti mimpi yang mengenakan pakaian warna-warni di depannya. Segala macam teknik siap untuk dilepaskan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Namun wanita itu sepertinya tidak menyadarinya. Tangannya terus bertepuk tangan dan dia tidak menyembunyikan rasa kagum di hatinya. Raja kerang dari Laut Fata Morgana. Li Kingshan mengertakkan gigi dan berkata, Bajingan, hebat sekali. Ayo, kita bertanding. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali masa lalu yang sangat lama sekali. Laut Selatan benar-benar spektakuler. Sore harinya, Li Kingshan dan Little N bergegas dari Savage Mountain menuju pantai Laut Selatan. Tempat ini kebetulan merupakan sebuah semenanjung yang menjorok keluar dari daratan. Angin bertiup dari belakang mereka, dan laut tak berbatas dengan ombak tak berujung. Matahari terbenam di barat dan mewarnai langit menjadi merah. Cahaya jingga menyebar dari ufuk laut ke depan seiring dengan deburan ombak. Pemandangannya sangat indah. N kecil sedikit mengernyit dan sepertinya sedang berpikir. Dia tidak setenang biasanya. Apa itu? Apa yang Anda pikirkan? Li Kingshan segera menyadarinya dan mengusap kepalanya, bertanya sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. N kecil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apa? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Kamu sudah benar-benar dewasa. Ayo pergi. Laut Meraj tidak jauh. Li Kingshan mendengarkan instruksi Raja Pohon beringin dan tidak berani tinggal terlalu lama. Dia mengeluarkan peta laut dan melihatnya sekilas. Setelah memastikan arahnya, dia melanjutkan perjalanannya. King Shan, Raja Kerang dari Laut Meraj mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Raja Pohon beringin, N kecil tiba-tiba berkata. Apakah begitu? Ayo berjalan dan mongrol. Li Kingshan sedikit terkejut. Sepanjang perjalanan, N kecil memberitahu Li Kingshan semua legenda yang dia ketahui tentang Laut Fata Morgana, termasuk pandangan paling umum dari komunitas budidaya Laut Selatan. Saat ini, lapisan kabut tipis tiba-tiba muncul di cakrawala. Biasanya, Li Kingshan tidak akan peduli sama sekali, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa kabut berubah seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, secara samar-samar memperlihatkan pemandangan yang aneh dan mempesona. Itu adalah tempat yang ditandai di peta, lokasi Laut Fantasi. Sepertinya Raja Kerang dari Laut Fata Morgana ini tidak sengaja memasang jebakan untuk memancing orang. Kalau tidak, tidak akan ada yang menyadarinya sama sekali, pikir Li Kingshan. N kecil memandang Li Kingshan, menunggunya mengambil keputusan. Sudah ku bilang padamu bahwa Raja Kerang dari Laut Fata Morgana tidak sesederhana itu, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Rekan Raja Pohon Daois pasti punya alasan untuk tidak membiarkanmu memberitahuku hal ini. Itu tidak untuk menyakitiku, kalau tidak, dia tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Pasti ada alasan dibaliknya, kata Li Kingshan setelah berpikir beberapa lama. Saya minta maaf. N kecil menundukkan kepalanya. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Secara logika, mendengarkan perintah Raja Pohon beringin akan menjadi yang paling bermanfaat, tapi dia tidak bisa menipunya, jadi dia hanya bisa meminta maaf. Satu-satunya kesalahanmu adalah mengatakan itu. Li Kingshan menunduk dan berkata dengan serius. Ekspresi polos N kecil sangat menyenangkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Li Kingshan tersenyum. Ya, N kecil mengangguk sambil tersenyum. Jangan lakukan itu lagi di masa depan. Aku akan menggunakan penyuruh untuk melakukan dewa lagi. Saat ini, tidak peduli apa yang dilakukan Li Kingshan, dia terbiasa menggunakan penyuruh untuk mengetahui nasibnya terlebih dahulu. Dia sudah melakukannya sekali ketika dia datang ke sini, tapi masa depan sepertinya diselimuti kabut, mencegahnya mendapatkan hasil yang akurat. Jelas sekali, itu adalah pengaruh laut fantasi, tapi untungnya, tidak ada tanda-tanda kematian. Betapapun misteriusnya laut fantasi, jika itu adalah jebakan maut yang fatal, mustahil tidak ada peringatan dengan kemampuan ajaib dari penyuruh. Itu sebabnya dia berani datang ke sini tanpa rasa khawatir. Namun, ketika dia melakukan ramalan itu lagi, hasilnya membuatnya sedikit terkejut. Meski masa depan masih kabur, itu jelas menunjukkan bahaya, dan bahkan ada sedikit niat membunuh. Mau tak mau dia merasa bingung, hanya mengetahui beberapa hal lagi telah menyebabkan perubahan nyata dalam nasibku. Biasanya, bukankah semakin banyak yang saya tahu, semakin saya bisa menghindari bahaya. Jika saya tertipu oleh kebohongan, itu bisa dimaklumi. Namun rangkaian informasi legendaris mengenai laut fantasi jelas lebih mendekati kebenaran dibandingkan masa depan indah yang digambarkan oleh Raja Pohon Beringin. Bagaimana itu? N. Kecil bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang berubah. Li King San tersenyum. Jangan berbohong padaku. Aku bahkan tidak berbohong padamu. N. Kecil cemberut. Baiklah, sepertinya ini menjadi jauh lebih berbahaya. Kata Li King San. Huh, seperti yang kuduga. N. Kecil hanya bisa menghela nafas. Ini membuktikan bahwa dia memang salah. Dibandingkan dengan kebahagiaan karena ketidaktahuan, saya lebih suka menanggung bahaya mengetahui. Jika kamu juga berbohong padaku, aku akan merasa lebih buruk daripada mati. Li King San menatap mata Little N. sambil tersenyum, dan berkata dengan sangat serius. Inilah sebabnya mengapa Little N. ragu-ragu lagi dan lagi, dan akhirnya membuat pilihan ini, meskipun dia tahu itu salah. Rasa saling percaya lebih penting daripada kehidupan. Apakah kamu masih ingin pergi? Tentu saja. Kapan aku pernah takut akan bahaya? Bukannya aku pasti akan mati. Bukankah aku berhasil melewati situasi di mana aku nyaris tidak bisa bertahan? Selain itu, segudang racun curmujon sedikit lebih merepotkan. Li King San tersenyum dan terbang ke ujung laut, menyelam ke Laut Fantasi bersama Little N. Dalam sekejap, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Gedung-gedung tinggi mengjulang dari tanah. Bangunan beton jelas merupakan kota modern yang ada dalam ingatan Li King San. Di bawah langit berkabut, mereka berdiri di tengah persimpangan jalan. Lampu sinyal yang rumit terus menyala, dan orang serta kendaraan bergerak maju mundur. Tidak heran pemandangan yang dilihat semua orang di Laut Fantasi berbeda. Jadi ilusi ini dapat mencerminkan dunia batin, desah Li King San. Di sinilah kamu tinggal. N kecil berkata dengan heran. Dia tahu bahwa kota asing ini memiliki peraturan operasionalnya sendiri. Hanya dua orang yang tahu tentang Li King San yang memiliki kebijaksanaan bawaan. Salah satunya adalah saudara sapi, dan yang lainnya adalah N kecil. Dia telah menyebutkannya padanya ketika dia menyalin novel di masa lalu. Tentu saja, di dunia sembilan provinsi yang menakjubkan ini, ini bukanlah rahasia besar yang menggemparkan. Bagaimana? Apakah ini mengerikan? Li King San tersenyum. Sedikit, tapi kamu sudah berpikir untuk kembali, kan? N kecil sepertinya sedang berpikir. Aku sudah memikirkannya, tapi aku bahkan sudah memutuskan untuk tidak kembali ke desa Keracing Oaks, apalagi tempat ini. Ayo pergi, tujuan kita harusnya ada di sana. Li King San menunjuk ke kejauhan. Sebuah bangunan yang tidak sesuai dengan kota modern berdiri di sana. Itu mengjulang tinggi ke awan, menonjol dari keramaian. Ini seharusnya disebut kerang. Mereka berjalan menyusuri jalan perlahan dan tiba di bawah gedung tak lama kemudian. Sebuah plakat elegan tergantung di atas pintu berwarna merah terang. Di atasnya ada dua kata, Klam. Heh, tebakanku benar. Li King San tersenyum. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di mata Little N. Li King San berjalan dan mengetuk pintu tiga kali, dengan lantang menyatakan niatnya. Dia mengeluarkan kartu yang ditulis Raja Pohon beringin untuknya. Kartu itu tiba-tiba bergerak dan terlepas dari tangannya. Ia berputar dan terbang ke langit, bersembunyi di balik awan kabur. Li King San mendongak. Kerang itu sepertinya akan roboh. Tak lama kemudian, pintu berwarna merah terang terbuka dengan keras, dan sebuah suara turun dari awan. Karena ini perkenalan Raja Pohon beringin, silakan masuk. Suaranya sangat menyenangkan, tapi netral, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Mungkinkah itu seorang wanita? Li King San berpikir. Meski dia ingin terbang langsung, dia tetap melangkah melewati pintu berwarna merah terang. Pintu berwarna merah terang menutup kembali dengan keras. Namun, lantai pertama kelam tidak seantik yang dibayangkan Li King San. Sebaliknya, itu adalah ruangan metalik yang dipenuhi warna-warna fiksi ilmiah. Angin busuk bertiup, dan monster besar berdiri di tengah ruangan. Tubuh hitamnya berkedip-kedip dengan kilau logam. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan kaki di tanah, dan ia menyeret ekor runcing ke belakangnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan memperlihatkan lapisan gigi tajam saat ia menerjang. Kenapa makhluk ini sangat mirip dengan ratu alien? Seperti yang diharapkan dari dunia ilusi. Apakah saya harus berjuang lapis demi lapis? Li King San mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan santai meninju, dan monster yang tampak seperti ratu alien itu langsung hancur berkeping-keping. Cairan tubuhnya mendarat di dinding dan tanah, dan segera lapisan asap putih membubung, merusak lubang yang dalam. Setelah bertahun-tahun, saya masih ingat suasana darah asam kuat. Di masa depan, ketika saya punya waktu luang, saya bisa menulis novel lain dan memperkuat jimat ilahi ciptaan agung, kata Li King San dengan penuh minat. Kaca, pintu kabin logam terbuka di atas kepalanya. Seperti yang diharapkan, inilah cara bermainnya. Li King San secara bertahap menyadari bahwa berbagai pemandangan di alam ilusi berasal dari pikirannya. Jika dia tidak tahu apa-apa tentang legenda Laut Fata Morgana dan benar-benar percaya pada perkataan Raja Pohon Beringin, segalanya mungkin akan berjalan lancar. Justru karena dia mengira perjalanan ini tidak sesederhana yang terlihat, ada kendala seperti itu. Dengan cara ini, kebohongan, Raja Pohon Beringin bisa dijelaskan. Di dunia Laut Meraj ini, kebohongan juga bisa menjadi kebenaran. Para penyintas yang melarikan diri dari Laut Fata Morgana hanya berhasil melarikan diri karena mereka percaya pada kebohongan tertentu. Pandangan mainstream terhadap dunia budidaya Laut Selatan mungkin menjadi faktor yang fatal. Jika Anda percaya bahwa Raja Kerang dari Laut Meraj menggunakan kikrang untuk berburu, maka dia benar-benar sedang berburu. Tentu saja semua itu hanyalah asumsi. Ini tidak seperti melihat ke cermin dan melihat apa yang terpantul. Bagaimanapun, Laut Meraj masih dikuasai oleh Raja Kerang dari Laut Meraj. Dia mungkin benar-benar berburu para pembudidaya. Karena pandangan ini telah diakui oleh dunia budidaya Laut Selatan selama ribuan tahun, hal tersebut mungkin tidak berdasar. Tapi sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, dia hanya bisa berjuang lapis demi lapis. Li Qingshan tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang monster lain yang akan muncul. Li Qingshan terbang ke lantai 2, N kecil masih berdiri di sana, dan sebuah ide muncul di benaknya. Oh tidak. Terima kasih telah menonton!